Terima kasih. 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 Dan setelah dia mempelajari itu, dia harus tentukan bagaimana roadmap terhadap organisasi. Terima kasih. 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 informasi kan Kak Sindi kan membutuhkan SIM RS tadi itu ya kan jadi ya gimana kita mau bisa cepat dan efisien kalau kita gak punya itu ya kan gak punya sistem yang baik saya kasih contoh tadi misalnya kan sudah kita bicara tentang reka medik elektrik kita sudah umumkan ke pasien yang datang ibu, papa, adik kakak, mbak, mas nextnya kalau mau datang pakai online pendaftaran saja ya dikuali emergency emergency kan gak bisa tapi emergency juga ada orang pihak kedua, keluarga yang bisa menghubungi tapi ini yang kan yang perlu kita sampaikan ulang-ulang, memang pada saat pertama pasti ada yang lupa lagi ya kan ya kan karena pasti ada penolakan juga penolakan juga karena lupa tapi kalau sering kita bicara-bicara online pendaftaran online pendaftaran online pendaftaran online pendaftaran online mereka akan ingat itu iya nah kemudian dengan adanya disruption ini Kasindi yang dimulai dari organisasi yang tadi saya jelaskan juga hubungan antar fast cash itu akan semakin smooth akan semakin karena apa? biasanya kan kalau fast cash pertama ke fast cash lanjutan itu kan yang datang kan pasiennya sendiri kan Kasindi nah dengan adanya disruption tentang digital atau telemedica ini itu kan akan terjadi langsung otomatis sehingga kakak datang hari ini ataupun besok pelayanan sudah ada di sana akan lebih smooth lagi pada saat rujukan antar antar fasilitas misalnya dari rumah sakit ke rumah sakit misalnya menggunakan transportasi katakan ambulans misalnya katakanlah seperti itu nah dengan adanya telemedica ini disruption di dalam internal kita menggunakan telemedica dengan rumah sakit tempat yang kita ada kerjasama itu itu akan terkonek dengan sendirinya iya kan jadi tidak ada lagi istilah pasien sudah sampai lalu pasien itu ditolak itu udah gak ada lagi udah gak ada lagi kayak gitu ya Pak ya iya memang selama ini masih berbentuk by phone dalam artinya kita bertanya dulu di sana ada tempat ada dokter yang sesuai ada kamar yang sesuai kamar itu maksudnya misalnya ruang isolasi katakan atau ada peralatan yang dibutuhkan misalnya ventilator konteksnya itu ya kan nah kalau misalnya ada misalnya ada baru kan mereka konfirmasi lagi silahkan tapi kembali lagi ke komunikasi efektif yang kita pernah bicara tentang esbar sama tebak itu tulis baca konfirmasi kan nah menjadi persoalan pada saat rujukan yang antara rumah sakit ke rumah sakit kalau jaraknya dekat tidak apa-apa si terima telepon pada saat kita sampai dia masih berdinas di situ tapi pada saat misalnya kita sampai lalu petugas yang menerima tadi dia sudah atus jam kerjanya karena jarak cukup jauh 1-2 jam datang dia sudah atus lalu dia tidak esbar tadi iya ya dia tidak tulbakan tadi tulis baca konfirmasi tidak ada data yang tertulis di situ kan ini akan menimbulkan diskomunikasi lagi dengan demikian disruption digital ini untuk teknologi rumah sakit itu dibutuhkan sehingga di digital data di mana di komputer antara satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lain itu sudah terkonek sehingga pasien yang ada datang dia cuma tinggal enter namanya atau nomor registrasinya nomor RN yang disampaikan dari sana dari rumah sakit pengirian itu sudah muncul di situ di sini nah pertanyaan ini juga menunjukkan bahwa dari dalam organisasi itu akan sukses dengan perubahan yang terjadi dengan perubahan perubahan yang ada sistem informasi manajemen rumah sakit dan klinik itu sudah mampu mengakomodir mereka sehingga mereka terdisruption untuk melakukan hubungan itu sehingga bandling payment pun tidak akan persoalan selamat menikmati